Nah kadang-kadang ini random banget nih, biasanya kalau render di Adobe Premiere Pro tapi ketika dipindah ke HP malah nggak bisa ke Play. Ini aku kasih tau caranya dan aku juga sering ngalamin ini dan aku akhirnya ketemu cara memperbaikinya. Ini biasanya kejadian kalau misalnya kita coba pindah ke iPhone ya, tapi ke Android kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak kayak gitu. Nah biasanya juga problem kayak gini terjadi kalau misalnya kita bikin video dalam bentuk portrait, kalau landscape sih biasanya ke Play-Play aja ya. Dan biasanya kalau untuk di iPhone sendiri, aku biasanya kayak gini caranya. Ini kita klik export, ini aku udah bikin videonya, keringin klik export, terus pilih media. Cukup disini rubah formatnya jadi H.265, biasanya kan kita export MP4 ya dengan format H.264. Tinggal rubah aja dia menjadi H.265 atau HVAC kayak gini. Yaudah selanjutnya tinggal export aja. Nah cara selanjutnya yang lebih simple lagi, ini aku juga nggak tau kenapa, tapi it works. Tinggal ketika disini, ini umumnya ketika kita bikin sequence, ketika kita milih setting custom, dia disininya fieldnya akan otomatis lower field first atau upper field first. Nah ini kita bisa rubah jadi progressive scan ini ya, no field progressive scan. Kita klik ok, dan ini selanjutnya tinggal render aja. Ini udah mau ke Play baik iOS maupun Android. Oke selanjutnya selamat mencoba guys, semoga udah bisa nge-Play di HP kalian. Oke selanjutnya selanjutnya selanjutnya. Terima kasih.